Halo teman-teman, selamat datang di channel King for Gamers dan kali ini kita akan membahas di sini dan adakan saya keturu bakal pensiunan di cuplikan ini kita sudah bersama lihat dulu videonya ya ini banyak banget fansnya dia loh ini luar biasa dia fansnya tuturus suaranya setiap lu ngapain aja baik game pertama ataupun kedua game pertama dengan lain slot game kedua dengan Mia ibarat kata lu cuman ngangkat rapier lu doang orang udah teriak game pertama Moskov ya eh Moskov Pak Moskov Pak oke tuturus hampir kepleset di game pertama cerita dong ada apa sih kok bisa terjadi seperti itu ada kesalahan teknis kesalahan teknis seperti apa kesalahan teknisnya Apakah kurang miscommunication miscommunication lebih tepatnya kenapa gitu lemon trosangnya oke mas lemon apakah mas lemon mendengarnya tapi bisa mengembalikan dengan cukup baik nih gua mau tanya satu hal yang mungkin nggak ditanyakan oleh teman-teman dari revival selama kalian eh menjalankan liga lu ada ritual khusus nggak kasih sebelum permainan yang bisa bikin tim lu berada di top kelas men selama ini ada ada ngapain aja tuh ngomong ler lima kali ngomong ler lima kali ngomong ler lima kali sebelum main sebelum main itu ritual itu ritual yang cukup khusus ya ini fans disorot dengerin kalau lu mau lu seperti tutur lu harus ngomong seperti itu ya ngomong apa tadi ngomong apa Oke sip terus bahaya Hai kenapa di game kedua lu memutuskan untuk pick Hero yang bisa dibilang jarang jarang banget di Miya 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 karena skinnya bagus barangkali uskin gua baru nih kangen sih kangen ya kangen gitu tapi apakah lu dengan pigment apakah lu cukup menurut lu sendiri ya cukup membantu memenangkan pertandingan yang pertama ini membantu sekali ya Oke terus nextnya nih lu lebih berharap ketemu siapa 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 aja siapa aja nggak takut siapapun biar kata itu Ivoz nggak takut juga kita menang mah Hoki doang Oh oke oke jadi hahaha ya bener-bener menyatakan menang Hoki katanya terus ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin cukup sensitif sebelumnya gua minta maaf sebelum pertanyaan ini sorry andai kata seorang dikitu turu menjadi juara MPL final 2018 bersama RRQ lo mau ngapain habis itu Hai pensiun gimana pensiun seorang dikitu turu setelah MPL dikitu Files akan pensiun Wow kenapa kenapa sudah muak ya hahaha hahaha enggak rencananya apa mau nerusin usaha nerusin usaha ya oke tapi apakah lu akan berhenti menjadi seorang player ataupun atau lu lu hanya akan berada di tidak berada di scene kompetitif ya mungkin hanya iseng-iseng rang biasa gitu oke kalau gitu kompetitif sekali lagi dikitu turu sangat luar biasa dan oke temen-temen ini cukup sekian video dari gua don't forget to like comment and subscribe see you next time